Terima kasih Oke, tadi kita seru banget ya Saya jadi ingat loh Bang ya Saya pernah baca suatu penelitian dari Profesor Haiti Itu seorang profesor Australia Selama 10 tahun, 10 tahun dia membuat penelitian di seluruh dunia Itu adalah penelitian yang sangat fantastis sekali Karena cukup lama dan meliputi elemen-elemen yang sangat luas Itu pernah dibuat di majalah Times Semua diteliti terkait dengan apa yang membuat sebuah pendidikan itu sukses atau berhasil Variablenya macam-macam Ada misalnya soal kebijakan politik Apakah itu berpengaruh Lalu soal besar kecilnya ruang kelas apakah itu berpengaruh gitu kan Soal mahal atau tidaknya sekolah itu berpengaruh atau tidak Dan tau gak dari semua ratusan atau ribuan variable itu Satu yang ditemukan Yang membuat pendidikan sukses Guru Itu luar biasa itu kan Artinya itu memberikan suku konfirmasi bahwa guru memang faktor utama yang membuat pendidikan sukses gitu ya Betul Sebenarnya kita juga melihat tadi seperti yang disampaikan Pak Jamal Guru dan juga yang sharing yang ke Pak Marinus ya Bahwa guru menghasilkan banyak orang yang pintar-pintar tapi dia sendiri dalam kondisi yang termarginal atau miskin gitu ya Ini keperlihatan kita bersama gitu ya Oke Gimana Bang? Bang Marinus? Ya jadi kalau kita kenal guru ini kan kita sering dengar dulu waktu sekolah ini pahlawan tanpa tanda jasa Tapi kita harus tahu bahwa peranan guru itu itu luar biasa Guru itu bisa menjadikan seseorang jadi presiden Guru itu bisa menjadikan seseorang jadi guru Guru itu bisa menjadikan seseorang jadi anggota DPR dan para pejabat Guru itu Bung Jose bisa jadi penyiar karena guru Iya Betul Ya kan? Betul Nah sebenarnya kontra dengan slogan tadi Pahlawan tanpa tanda jasa Justru guru itu sebenarnya yang harus diberikan tanda jasa yang paling besar Karena mereka yang menjadikan semua kita ini gitu Iya Nah oleh karena itu pemerintah tidak bisa menutup mata terhadap kesejahteraan-kesejahteraan mereka Apalagi dengan tuntutan sekarang kita memiliki program bagaimana mendorong pendidikan semakin baik ke depan Indonesia punya perhatian yang sangat baik ya Untuk mendorong generasi-generasi penerus bangsa kita ini dapat menimba ilmu ya Sama rata berkeadilan di seluruh Indonesia Iya Tapi persoalannya Kalau kita bicara kota Tangerang Kita bicara DKI Ini masih cukup baik lah Walaupun ada keluhan sana sini Tapi lebih 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 Keperiatinan kita luar biasa Iya kan? Sehingga Kalau kita tidak salah Mungkin bukan sesuatu keheranan Kalau kita temukan di pelosok Sebuah sekolah Itu hanya ada gurunya satu orang Atau mungkin dua orang Mengajar semua kelas Mengajar semua mata pelajaran Kelas 1 sampai kelas 6 Semua pelajaran, IPS, Matematika Bahasa Indonesia, semua all in Hebat kali nih guru Tapi tetap aja Kesejahteraannya juga tidak terpenuhi Tidak tercukupkan dengan baik Nah oleh karena itu, menurut saya Pemerintah itu harus punya solusi Minimal Kalau mereka tidak bisa mendapatkan Posisi yang orang-orang Menjadi pegawai negeri Diseterakanlah mereka Untuk menerima upah yang Layak UMR UMR itu Kan dalam hitung-hitungan Ketenaga kerjaan UMR itu adalah Standar hidup layak Yang pas Nah diberikanlah itu Kepada mereka Jangan sampai di bawah itu Ini Kita meminta guru Untuk memaksimalkan pendidikan Untuk Mesejahterakan bangsa Sementara di sisi lain Kita tidak pernah memikirkan Kesejahteraan mereka Ini Tidak boleh terjadi Begitu Bung Jose Oke Pak Jamaludin ini menarik ya Bahwa Tadi saya dengar-dengar juga Sebenarnya Beban guru ini Bukan hanya mendidik Tapi terlalu banyak juga tugas-tugas administratif Saya pribadi Misalnya kita gak mau ngasih seminar nih Bang Saya perlu baca buku loh Perlu baca buku Perlu beli buku gitu ya Dan itu investasi Dan itu waktu juga Biaya juga gitu Sementara kalau terlalu banyak beban administrasi Kapan guru belajar? Itu pertanyaannya saya nih Bang Kapan guru bisa belajar? Jadi Beban-beban yang begitu banyak Ya Jadi tadi yang saya sudah sampaikan Misalnya mengerjakan RPP Jadi sebelum dia mengajar Dia harus menulis RPP dulu Untuk besok persiapan Itu berarti harian ya? Iya harian Materi ini Supo kebahasannya apa Temanya apa Dan lain sebagainya Dia malam dia harus belajar dulu Dia cek dulu Materi yang dia akan sampaikan besok Nah ketika Dia besok dia sampaikan juga Lalu ada lagi dia harus mengevaluasi Mungkin Ada yang disebut dengan pretest Ada yang disebut dengan potest Dia evaluasi pada hari itu juga Jadi dia mengajar Dia malamnya dia Mengajar Belajar Dia membuat RPP Lalu paginya dia mengajar Terus lagi dia mengevaluasi Apa yang dia sampaikan Itu setiap hari kerjaan seperti itu Belum lagi beban-beban yang begitu banyak Sehingga kalau Saya perhatikan Guru ini luar biasa Luar biasa Luar biasa kenapa saya katakan Dia harus belajar dulu Dia harus mengejar Apalagi sekarang zaman IT Kalau dia sekarang tidak Melihat Google Dia tidak melihat internet Dia bisa ketinggalan dengan anak muridnya Sama anak muridnya betul Dia minimal dia harus buka-buka lagi Nah sekarang bisa saja Murid lebih tahu duluan daripada gurunya Karena gurunya tidak memiliki Apa tidak Tidak IT dan sebagainya Kira-kira seperti itu Kalau PGRI sendiri Konteksnya seperti apa nih Apa namanya Perannya seperti apa untuk hal ini Kalau PGRI itu kan Dari tingkat nasional sampai daerah Itu kan adalah Organisasi profesi Yang tujuannya Memperjuangkan nasib guru Ya Kesejahteraan guru Nah kita Di daerah Dalam arti di Kota Tangerang ini Memberikan masukan Kepada Pemerintah daerah Terkait dengan Kesejahteraan guru Dan Alhamdulillah Di kota Tangerang Pak wali kota itu sangat Konsen dengan kita Ketika saya bicara Pak ini kayaknya begini Ya udah Pak Jaman Coba hitung Itu kira-kira begitu Kebetulan saya kabitnya Saya kadang-kadang suruh hitung sendiri Kira-kira logis gak Lalu ada gak anggarannya Di pemerintah daerah Masih logis Masih masuk Atau masih ada uangnya Silahkan Kira-kira seperti itu Jadi saya rasa Di kota Tangerang Lebih agak enak lah Gitu Ya ini kan Hut kota Tangerang Kemarin yang kemarin 25 tahun 25 tahun sudah Tanggal 28 ya Ya 25 Bang Jamananya 28 Februari ya Itu hut kota Tangerang Jadi kita doakan Kota Tangerang juga Semakin maju Semakin berjaya Sejahtera Nah ini Kaitannya juga Dengan guru-guru Semoga di Ulang tahun ini kan Bisa menjadi Lebih sejahtera Dan minimal Memang Kita harapkan lah Kalau di kota Tangerang ini Kalau bisa dimulai Kita juga Dorong dan berikan Semangat kepada Pak Wali Kita dukung Untuk jadi Wali Kota berikutnya Jadi Supaya minimal Harapan tadi Bisa diseterakan Dengan UMR Itu Itu cita-cita Cita-citanya Dan mudah-mudahan Supaya kemerdekaan Setelah berapa puluh tahun Bisa dirasakan oleh para guru Khususnya guru-guru Hornerer ya Nah Kita titipkan sama Bang Jamal Karena beliau ini Yang suka hitung-hitung Hitunglah sampai Sampai ke tingkat Yang UMRnya gitu kan Jangan sampai dibawahi itu Bang Jamal Kan gitu Nah kan Pak Wali kan tinggal ACC saja Saya yakin Bahwa Dengan perhatian yang Mulia dari Pak Wali Kota kita Ya Pak Walaupun sudah sedang cuti sekarang ya Cuti-cuti Ya Luar biasa Dan kita harapkan Guru-guru Honorer itu Kurang lebih saya Tadi baca artikel Di kota Tangerang itu Guru Honorer 21 ribu ya Ya 21 ribu 21 ribu Itu gabungan Dengan Dengan ini Dari SD SMP Dari TK Nah 21 ribu Jiwa Banyak Banyak Nah bayangkan kalau mereka 21 ribu jiwa ini Tidak sejahtera Ya kan Dari total penduduk kita Memberikan efek Kepada keluarga Kalau itu hitungannya Ya Memberikan efek Kepada istrinya Tidak sejahtera Memberikan efek Kepada anak-anaknya Tidak sejahtera Bisa 100 ribu Orang itu Tidak sejahtera Gara-gara Guru Honorer Yang hanya gajinya Di bawah UMR Gitu ya Bagaimana pendidikan Anak-anak mereka Juga bisa Lebih baik Kalau Apa namanya Ekonominya Tidak cukup baik Gajinya Tidak bisa dapatkan Apa namanya Dengan baik Lalu Kita bercita-cita Dalam ulang tahun Kota Tangerang yang ke-25 Bagaimana guru-guru ini Bisa Hidup sejahtera Bang Kalau ngomongin Renumerasi Itu kan sebenarnya Ada banyak Variable Yang pertama Barangkali memang Soal cash Artinya tadi Soal salary Honor dan sebagainya Tapi juga ada Variable Misalnya benefit Contohnya di satu company Dia dengan menjadi Karyawan itu Dapat benefit Oh ternyata Kalau Dia bisa Liburan gratis Mungkin Mungkin tidak dipikirkan Itu dalam bentuk Benefit-benefit Contohnya misalnya Karena dia seorang guru Maka anaknya ketika sekolah Mungkin dapat sesuatu Yang agak free Gitu loh Atau mungkin ketika Ke rumah sakit Apa gitu ya Itu karena dia menunjukkan Sebagai guru Maka dia juga mendapatkan Kemudahan-kemudahan Yang lain gitu loh Saya kira sebenarnya Kebijakan itu bisa Dan itu bisa dimulai Dari kebijakan Daerah Karena ini kan Kalau sudah menjadi Kebijakan nasional Itu proseduralnya Panjang sekali Saya kira Bang Jamal bisa memberikan Kalau untuk Di kota Tangerang Kebetulan Pemerintah daerah Terutama dalam Bidang kesehatan Bidang kesehatan itu Dibantu Terkait dengan Apa namanya BPJS nya BPJS Ya dibantu Kaitan dengan Premise bulanannya Udah dibantu Begitu juga Kaitan dengan BPJS Ketendakerjaan Itu juga dibantu juga Oleh pemerintah daerah Jadi guru-guru Yang misalnya dalam Bekerja dalam Mungkin dari rumah Ke sekolah Lalu ada kecelakaan Sudah oke Tapi tidak memotong Gaji mereka tadi Yang tadi Di luar Terus lagi juga BPJS Ketika dia Ada guru yang sakit Masuk dia ke rumah sakit Kelas 3 gratis Itu sudah dilakukan Di kota Tangerang Terkait dengan yang lain Misalnya katakan Fasilitas lain Ketika anak guru Ingin masuk ke sekolah Misalnya Di sekolah itu Itu yang jelas Dia masuk Apa namanya Ada prioritas Di sekolah itu Ada prioritasnya Ada prioritas di sekolah itu Tapi biaya tetap dibayar Biaya kalau sekarang Biaya semua gratis Di kota Tangerang Kalau yang namanya Di sekolah negeri Gratis Cuma memang kadang-kadang Kalau kita bicara Yang lain-lain Misalnya katakan tadi Yang misalnya dia ingin Kekreasi segala macam Mau nyicil rumah Bisa dapat kemudahan Mau pinjam modal Dapat kemudahan dari bank Misalnya gitu kan Tapi modal untuk apa Waktu kan sudah tidak ada Udah habis untuk Mengabdikan diri Kepada negara dan bangsa Untuk mendidik generasi Kalau pinjam-meminjam Itu biasanya bank paling senang Kalau guru Kalau guru Kenapa ada uang sertifikasi Kita ngeri juga Kalau guru banyak hutang juga Bahaya juga Nanti gak konsentrasi ya Ngajar mikirin hutangnya Nah ini persoalan lain Sebenarnya yang harus dipikirkan Untuk khusus guru-guru Yang sudah tidak punya harapan lagi Untuk menjadi PNS Kalau PNS kan mereka dapat Tunjangan hari tua Kalau karyawan pabrik kan Mereka dapat tunjangan hari tua Apa jaminan hari tua Lewat BPJS Lewat ini Itu apakah ini juga Mereka dapatkan itu Dengan keikut sertaan mereka Di BPJS Tenaga Kerjaan Dan ini Bagaimana Perjanjian Mungkin kerjasama Dengan BPJS Kalau di BPJS itu Posisinya sampai Usia 60 tahun Jadi ketika dia masih Mengajar Di posisi 60 tahun Dia dapat masih BPJS Untuk yang di Ketika Kerjaan Tapi untuk yang di BPJS Kesehatan Pak Wali itu seluruh masyarakat Seluruh masyarakat Baik guru maupun masyarakat yang lain Kita apresiasi itu Cuma yang kaitan dengan ini Pak mungkin Bapak sebagai Sebagai anggota DPR Pusat Ini terkait dengan Masalah pengangkatan CPNS Kami berharap Guru-guru yang sudah lama Apalagi yang sudah termasuk Di dalam K2 Ini harusnya sudah terakomodir Dan saya dengar informasi Kemarin katanya Dibatasi umur 30 33 tahun Sedangkan guru yang sudah 15 tahun 20 tahun Yang sudah K2 Di kota Tangerang itu Hampir lebih dari 600 orang Guru yang K2 Yang sudah Mengajar lebih dari 20 tahun Nah ini kalau seandainya Dibatasi umur 30 tahun 33 tahun ke bawah Itu akan bahaya Kasian guru-guru kita Mungkin tidak akan Menjadi PNS Kedepannya Ini persoalan juga Karena ini kan Semua Instansi-instansi pemerintah Kementerian-kementerian Yang berbeda Ini kan melibatkan Beberapa kementerian Nih Ada peraturan Tentang Menpan Menpan RB Kemudian ada Menbud Iya kan Khusus itu Jadi Khusus guru-guru ini Ini juga berbenturan Dengan ini Nah sebenarnya Memang harus Diselaraskan Harus Didudukan Bersama Bagaimana menangani ini Karena kalau Batas penerimaan PNS itu kan CPNS itu Sampai 35 tahun 35 ya Sedangkan guru yang mengambil Ada yang sudah umur 45 tahun Saya konsen soal usia tadi Jadi kan ini Anak-anak kan selalu tumbuh ya Dari lahir tahun Selalu lahir Ada di kita Dan mereka masuk sekolah Sementara kalau Gurunya juga Tidak semakin muda Atau Tetap bertahan Dengan usia yang cukup Relatif senior gitu ya Gapnya kan terlalu jauh Betul Nah Sebenarnya bagaimana Polosi Atau berapa persen sih Guru-guru yang katakanlah Generasi-generasi X Generasi Y Gitu ya Itu sudah berapa persen Anak-anak muda yang mau jadi guru Karena Apakah masih tertarik Mereka jadi guru Pertanyaan saya gitu Orang-orang muda nih Kalau saya sih Sekarang ini Kalau mungkin Dengan kondisi yang Sekarang ada Adanya sertifikasi Terus lagi Guru juga Pekerjaan Sebetulnya guru itu Pekerjaan yang Apa namanya Mulia Mulia Itu saya lihat Pembangunan Anak-anak muda sekarang Lebih antusias juga Untuk menjadi guru Ini saya lihat Di perguruan tinggi Yang ada di kota Tangerang UMT Jadi UMT itu luar biasa Nerima calon-calon guru Sekarang itu Lebih dari 7 ribu Apa namanya Fakultas keguruan Iya keguruan Kebanyakan keguruan Karena fakultas hukum Dan sebagainya sedikit Itu 7 ribu lebih Dia selalu Anak muda Anak muda gitu Berarti masih ada harapan ya Anak-anak muda masih mau jadi guru nih Cuma yang jadi pertanyaan saya Anak muda yang mana dulu Anak muda ini Saya sih keinginannya Anak muda yang pintar-pintar Nah itu nih Anak muda yang pintar-pintar Yang berkeinginan untuk Menjadi seorang guru gitu Jangan begitu Ini mereka belajarkan Supaya pintar Karena kalau Dikategorikan begitu Seolah-olah ini yang Masuk ke sana Nanti kan jadi Jadi mereka yang Keliatannya dapat ranking Di sekolah SMA nya Kadang-kadang pengennya Ke teknik sipil Terus lagi menjadi dokter Nah kita ingin ke depan Anak-anak yang Cerdas Dan siapa saja Itu punya keinginan Untuk yang sama Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Saya kira untuk memenuhi harapan itu Harus ada daya tarik Nah makanya Benefit-benefit tadi Benefit tadi Daya tariknya Bagaimana kesejahteraannya terjamin Ketika dia jadi guru Salah satunya begitu Kenapa dia Mau ke Jurusan teknik misalnya Karena dia tahu Disitu ada Pengharapan yang besar Kesejahteraan yang terjamin Ketika dia Selesai kuliah Lalu bekerja di tempat Yang dituju Hidupnya layak Begitu Nah bisa gak Seperti itu guru Ini yang kita harapkan Yang kita dorong Itu tadi yang saya katakan Kita mulai Berikan kesejahteraan minimal Dengan UMR Untuk honorer Ini menarik Jadi ternyata Masih ada data Kalau di kota Tenggarang Bahwa ternyata Bahasi anak-anak muda Yang tertarik Untuk menjadi Berprofesi sebagai guru Tapi pertanyaannya memang Bagaimana ini terus dikembangkan Sehingga Banyak mereka yang punya potensi luar biasa Semakin tertarik Untuk masuk Berprofesi sebagai seorang guru